Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kembali di channel Nyatuh Jadul Kali ini kita mau bahas Corona Absolute lagi Jadi kita udah pernah beberapa kali meliput Corona Absolute Kalau gak salah udah dua ya Ini mungkin kali ketiganya Tapi ini agak berbeda dari dua mobil sebelumnya Apa bedanya kita lihat ya langsung Nah teman-teman ini dia mobilnya Corona Absolute Tampangnya atau konsepnya mari kita tanyakan sama pemiliknya Halo mas Halo mas Bisa jelasin nama mas sama konsepnya mas Nama saya Firdaus Tinggal di Tangerang Ini mobil kesayangan saya Corona Absolute tahun 98 Saya dari pertama kali dapet Sudah mulai merencanakan nih Konsep apa yang akan saya pakai nih Dan ketemu akhirnya pemikiran Ini kita bikin konsep JDM mas Randy JDM Kata kuncinya itu ya mas Ya kata kuncinya itu Kata kuncinya JDM teman-teman Jadi apa ya Kita kan pernah liputan beberapa ya teman-teman Corona Absolute Yang pertama itu waktu itu Liputannya memang mobilnya originalan bareng Yang kedua kemarin mas Azhar itu racing ya Sporty Nah kalau mas Dals ini konsepnya JDM Betul ya mas ya Full JDM Full JDM Nah kalau tadi lihat tadi sempat bawa ya bocorannya Itu apa katalog ya mas Betul Itu katalog Katalog mobil Corona Absolute tapi JDM ya Jepang ya Kalau yang saya bawa tadi kebetulan yang versi lokalnya Versi lokal Tapi ada yang versi JDM nya Versi JDM nya ada Oke jadi ini Dijelasin lagi bahwa si mobil ini Konsepnya JDM ya JDM Oke siap siap Nah karena konsepnya JDM banget mas Ya kita sambil sharing sharing ya Siap Mungkin sebenarnya bisa buat berbagi Buat teman-teman yang punya Corona Absolute Tapi pengen bagai seperti mas Dals kayak gini ya Nah mas bagian depan kita bahas ya Oke Apa saja perubahannya Perubahannya yang mencolok pemper sebenarnya mas Pemper ya Pemper ini berbeda dengan yang lokal Karena sebelumnya saya mau beritahu juga ya Tahun 98 Saya mundurkan jadi konsepnya tahun 95 Jadi ini mobil 98 Tapi Dirubah Dirubah Ke tahun 95 Back dead ya maksudnya mundur ya Dituakan Dituakan Dibikin muka tua ya Dibikin muka tua Oke Dan dibikin muka tua apanya sih Yang dibikin muka tua sebenarnya Bumper Mulai bumper Terus kemudian grill Kalau yang versi tahun 98 Lokal itu Dia pakai grill T Nah ini Ini versi yang JDM dengan emblem Cistar Oke Tadi boleh dijelasin mas Jadi ini mobil tampangnya tampang tua Tapi tampang tua JDM ya Betul Oke Kenapa? Karena di Jepangnya Karena di Jepang sudah stop produksi untuk Corona Di tahun 95 Tahun 95 sudah stop ya Jadi tidak ada sampai tahun 98 Tahun 98 itu sudah berganti lagi dengan emangnya Oke Jadi ini teman-teman Fast liftnya ke model JDM tapi tahun tua Betul 95 95 95 Oke Terus apa lagi mas? Terus headlamp Headlamp versi JDM nya dia sudah pakai glass Oke Kemudian corner lamp sudah tidak pakai yang sen kecil Tapi ini sen gede Oke Kemudian Emang bening begini ya? Ya betul Memang seperti itu Kemudian fog lamp Fog lamp Apa namanya? Pakai fog lamp kaca Oke Yang tahun 95 Untuk yang versi lain Itu fog lamp nya Mika Mika ya? Dengan model yang berbeda Bumper semua ya? Sampai ke parking pool Parking pool Ini masih aktif? Aktif nyala Siap 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 Jadi ini lumayan juga ya Terubah semua tampangnya ya? Betul Oke Jadi mukanya kita rubah dulu Oke Siap Siap Ini bagian depan ya Iya Betul Nanti kita lihat bagian sampingnya kayak apa Nah ini bagian sampingnya Ini jadi Saya ngelihatnya tuh kelimis banget nih mas Mas ini sudah repaint ya? Repaint ya Sudah pernah repaint di tahun 2015 2015? Jadi sudah hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun Tapi ini kondisinya penampilannya masih cakep banget Oke Kita ngomongin bagian samping yang sudah JDM ya? Nah ini kayaknya hampir semua ya mas ya? Sudah Boleh disebutin mas? Di sini kita lihat ada velg Velg ini yang dipakai Corona Ring 14 sorry Ring 14 Ini JDM juga JDM karena versi lokal Apa namanya? Pakai velg kaleng ya? Velg kaleng ada docknya Terus kita coba wujudkan yang versi Jepangnya Ini lebar berapa sih? Lebar 6 14 x 6 ya? Ya lebar 6 x 14 14 inch Gitu Terus kemudian chain fender Chain fender Ini juga versi JDM nya Kemudian talang air Rain guard ini Juga versi JDM nya Model tipis Terus kaca Kaca kita sudah ubah semua Pakai Chromax Coco ya? Satu sekeliling ini mobil Kacanya semua sudah ganti? Ya sudah ganti Chromax ya? Sudah ganti Chromax Kalau yang depan Bagian depan itu ada 2 gradasi warna Coklat Sama yang bening Kalau yang ini coklat semua Jadi kalau Ini ada coklatnya ya? Ya ada coklatnya Dan ini bukan kaca film Bukan kaca film Betul Tidak pakai kaca film Oke Seperti itu Terus kemudian Kalau ke belakang Mas Randy ada Parking pool Ini ya Pasangannya depan itu ada parking pool Belakang parking pool Ini memang bawaannya Corona absolute sana Cepat Sesuai bros Nah Mas Daus Ini ngumpulin barang-barang JDM itu Langsung berkedapet semua Atau gimana sih? Dapet dari mana? Enggak nih Jadi Karena Apa ya Anggaran belanjanya juga Tidak langsung Jadi Uang jajan nih ya? Jajannya itu harus ngumpulin satu-satu Saya mulai bangun ini Dari tahun 2012 Sampai Lima tahun lah Lima tahun baru bisa Sampai 2017 2017 Lima tahun ngumpulin selengkap ini ya? Selengkap ini Oke Itu juga Enggak seperti Mobil-mobil baru ya Kalau Kepengin ini Langsung ada Tapi kalau Mobil-mobil ini Mobil-mobil lama gitu Nunggu dari Dari Jepang Ada scrap Masuk ke Thailand Baru Nanti dari Thailand Masuk ke Indonesia Oh jadi Barang-barang ini Dari Thailand Kebanyakan Ceritanya itu gimana Maksudnya bisa ketemu Ada teman Atau gimana kan Di Thailand Saya Mulai mencari-cari tuh Teman yang bisa Bisa Apa namanya Ngadain barang inilah Oke Nah di Facebook Saya coba kenalan Sama orang Thailand Yang punya hobi yang sama Punya mobil yang sama Punya mobil sama Betul Dan mereka Tahu Oh Kemauan saya tuh Seperti apa gitu lah Maksudnya Saya bisa Pesan yang Mereka juga tau Akhirnya mereka membantu itu Jadi Ya terwujud Seperti ini Enak ya Jadi ada temen ya Iya betul Oke Siap Mas kita lihat bagian belakang ya Oke siap Nah ini bagian belakangnya Ini Corona Absolute Ini udah kayaknya Udah terlihatnya Jauh lebih mewah nih Mas Ini terutama dari Kaca nih Bisa dijelaskan sama Mas Daos Lalu juga ada Emblem goldnya Itulah Nah gimana Mas Daos Kita tolong dijelaskan Mas Apa aja yang JDM nya tuh Dari tampilan belakang Opsional di Jepang Itu ada Rear spoiler 3 pieces Jadi 1,2,3 Ini ya Terus ada Third black lamp Terus kemudian Emblem Emblem ini Memang saya sesuaikan Dengan brosurnya Jadi ada emblem gold Yang memang Kalau Jepang kan Sukanya yang Gitu-gitu Aneh-aneh lah Kemudian saya coba Mau wujudkan Terus kemudian License tray ini License tray Yang hitam ini Bukan scotlet ya Tapi memang Aslinya ada Bisa dicopot nih plastik Nah ini Khusus untuk Yang bagasi melengkung Kalau ada juga Yang model bagasi Yang lurus Untuk versi Eropa ya Versi Eropa itu Dia bagasinya lurus Jadi dia Apa namanya License tray nya itu Nyambung nih Dari sini Apakah tahunnya Berdasarkan tahun juga Tahun sebelumnya Ada yang mundur Ada yang lurus Kalau untuk pasar Asia Itu gak ada Semua seperti ini Iya betul Kalau yang Eropa Carina Itu Dia lurus Jadi gak ada Gak ada dekoknya Itu cirinya gitu Cirinya gitu Iya Carina dia Apalagi yang JDM ini Ya ini Sebenarnya ini sama dengan Yang lokal 95 Tahun 95 Lokal versi lokal Juga lampunya sama Dengan ini Makanya saya Dari tahun 98 Yang kuning putih Saya ubah ke merah putih Oke Karena untuk Menguatkan Ini tahun 95 95 ya Nah ini Ada yang menarik lagi Ini mewah banget nih Jadi di kaca belakang Ada wiper ya mas Betul Ini gimana ceritanya Ini wiper belakang Memang JDM Memang di Jepang Memang Standarnya Seperti ini Terus kemudian Saya dapatnya ini juga Penuh perjuangan Mas Saya Minta tolong teman Untuk membawakan Hand and carry Dari Thailand Dari Thailand Hand carry ya Oke Karena lewat Nah tadi Ngobrol-ngobrol Katanya ini Barang paling Mahal Barang JDM Paling mahal Ini bisa Tapi Masih banyak Didapatkan Untuk saat ini Mungkin Setahun ini Setahun ini Saya sudah Dapat kabar Dari teman-teman Di Thailand Memang barang-barang Yang scrap Dari Jepang Sudah mulai langkah Ya betul Sudah mulai langkah Jaman dulu Kita bisa 2017 sudah lengkap semua ya Alhamdulillah Tapi ini berfungsi Aktif ya Berfungsi Kita usahakan Semua yang ada di sini Berfungsi Berfungsi semua ya Oke Nah ini bagasinya Ada yang aneh ya Mas ya Jadi teman-teman Kalau lihat Beberapa video sebelumnya Kalau Corona absolute lokal Itu di bagian sini Adalah CD changer CD changer Tapi ini bukan CD changer Ini Air purifier Air purifier Sebesar ini ya Betul Sudah mas Dijelasin Oke Di Jepang mungkin Tahun segitu Sangat Masih sangat Apa namanya Populer ya Dengan bau-bau khas Interior khas Jepang Mana denger ya Jadi kalau mau masuk Mobil Jepang Berasa kayak Mercy lah Kalau Mercy Kayak gitu Nah ternyata Salah satu bau Dari interior Itu adalah Dari air purifier Ini Oh gitu Jadi Air purifier Ini berfungsi Untuk menjerniskan Udara yang ada Di kabin Sekaligus Mengeluarkan aroma Khas-khas Jepang Seperti itu Ini Air purifier Ini Sebesar ini Ini ada Filternya Oke Ini ada filternya Ada filternya Masih dapetnya Filternya Masih cari lagi Belum dapet lagi Ini bawaannya Seperti itu Sebesar ini ya Jadi Berarti ada Penghisapnya Atau Exhaustnya Jadi disini Ada dua lubang Yang satu Nisap Yang satu Ngeluarin Yang sudah Dijernihkan Jadi di belakang Penumpang belakang Ada dua ini ya Bukan speaker ya Bukan Saya kira Tadi awalnya speaker ya Ternyata Dia yang satu Menyerap Menyerap Yang satu Ngeluarin Keluarnya Udara bersih lagi ya Oke Siap Nah disini ada Ruflack ya mas Iya Ruflack Ruflacknya ini juga JDM atau gila Betul Ini Ruflack khusus Untuk Diperuntukkan Untuk mobil ini Jadi untuk Mobil ini Dengan kode body ST191 191 190 195 Sama Nah ini Apa namanya Biasa saya pakai Kalau Bepergian Oke Keluarga Saya pakai Untuk Dipasangin ruflack Untuk jalan-jalan Buat nambah Ini ya Ruang Bagasi Bagasi ya Oleh Siap Siap Buat bawa oleh-oleh ya Oke Udah kita lihat bagian depan ya mas Siap Oke Saya ngintip ya mas Bagian interiornya Ini Banyak banget yang berbeda nih Iya mas Jadi Saya mencoba menghadirkan Kemewahan aslinya nih Mobil nih Dari Jepang Yang sudah disunat-sunat lah TPM Disini ya Dimulai dari Cover seat Ini ya semuanya Cover seat ini Corona Ini Corona Corona JDM Ada tulisan Corona nya Ada Corona nya Ini Ini kayak Kalau gak salah Kayak taksi-taksi di Apa Jepang ya Betul Ada kayak Apa ya Kalau saya bikinnya Taplak Taplak Renda-renda Renda-renda gitu ya Tapi ada tulisan Corona nya Betul Ada tulisan Corona Terus Kemudian ada Air Purifier Cabin Air Purifier Cabin Yang buat di selling Ini dibeli Waktu sekalian Barang yang di belakang ya Satu set Enggak Mas Ini terpisah Oh terpisah Ini sih Sebenarnya banyak dipakai Di sedan-sedan 90an Grid Corolla juga Ada brosurnya Dan bisa dipakai ini Ada air purifier nya Jadi ini universal Atau emang kursus Corona Enggak Ini universal untuk Toyota ya Tahun 90an Tapi di brosur ada Makanya kita hadirkan Disini Dan ini berfungsi Berfungsi Jadi kalau Wiring nya ya Kalau ini Plug and play Tapi syaratnya Harus tertutup semua Pintu tertutup Baru dia bisa nyala Kalau pintu satu kebuka Dia mati Berarti itu Oh dia bisa nyambung ya Betul Oke Nah ini juga kayaknya Unik mas Bagian door trim Terus juga Ini jok Itu bahannya Emotifnya Berbeda ya Sama yang punya lokal ya Betul Ini Satu Paket Diborong Atau Iya Jadi Sekitar tahun 2013 Saya Ketemu sama Satu mobil yang Yang door trim nya Masih bagus Saya lihat Terus kemudian Saya pesen sama temen Untuk Boyong ke Indonesia Jadi Satu set Empat pintu Door trim Sama Jok set Semuanya Jok depan belakang Semua Betul Jok depan belakang Semuanya Jadi jok asli Udah gak ada Semua ya Gak ada Ini emang gak tanggung-tanggung Bagian karpet Gimana mas Karpet Ini Orisininnya Corona Nanti di depan Ada emblem Berdiran Corona Memang Peruntukan Untuk Nah Saya udah gak sabar Pengen lihat di bagian depan Mas Oke Siap Ya sip Mohon izin ya mas Siap Saya Nah Ini banyak banget Yang berubah nih mas Iya Betul Oke Kita bahas Dari bagian pintu ya mas Tadi kan sudah Satu Door trim ya Diganti semua Ini kayaknya ada fitur-fitur yang JDM ya Sudah sini yang leda dari lokal Apa itu mas Kalau ini Side mirrornya Sudah memakai Defrost Anti-defrost Anti-defrost ya Jadi kalau kena hujan Dia akan Pakai Apa namanya Ultrasonic Terus dia nanti Titik-titik hujannya Nanti akan turun Oke Jadi gak usah dilap lagi Gak usah dilap lagi ya Betul Oke Ini saya ngomongin Kita ngomongin Bagian jok ya Siap Ini saya tinggal pencet aja Ini mas Elektrik ya mas Oke Ini hanya Elektrik hanya bagian pengemudi aja Iya Di Jepangnya Seperti itu Hanya bagian pengemudi Wah Ini tahun segitu Sudah elektrik ya Betul Siap Emang karena Corona disana Termasuk Mewah ya Iya Apa karena disini Terlalu banyak yang dipangkas ya Ini salah satunya Seperti itu Dan Tahun-tahun Segitu Tahun 90an Mungkin produsen mobil Lagi asik-asiknya Menyematkan fitur-fitur Banyak fitur Nah bagian setir Gimana mas Ini Bukan bawaan nih Pas ini Bukan Bukan asli Corona Absolute Tetapi ini untuk Versi Corona Jepang Corona Jepang ya Desain juga berubah ya mas Berubah Tapi disini ada yang unik Ini ada Cruise Control Mungkin Seru banget Terus juga Bagian kolomnya Ini sama semua Beda ya Ada fitur-fitur Sensor yang ditambahkan Apa namanya Auto Headline Auto Headline Jadi nanti Kalau mas Rindy jalan ke Basement Dia Nyala sendiri Otomatis nyala ya Otomatis nyala Oke Ini kayak mobil-mobil zaman sekarang nih Iya Jadi kalau kita mati Mesin Ya memang mati Kalau misalnya Dari Siang menuju ke sore Malam Dia akan Nyala sendiri Ada sensornya ya Ada Speedometer digital Speedometernya digital Iya Ada Kompas Ini Speedometernya Penunjuk kecepatannya Digital Odo Odo Lalu ada Perbeda Ini semua Berbeda ya Ada RPM Meter sama Di sini Penunjuk Temperatur Itu hampir sama Dengan yang Versi lokal Untuk yang kedua Hanya untuk yang Di tengahnya itu Cluster tengahnya itu Cluster tengahnya aja Sudah digital Dan ada Kompasnya Oke Nah tapi ini semua Satu unit ya Iya Satu SC ya SC Siap-siap Nah ada informasi Ada ECTS Manual Apa itu mas Jadi Kalau yang versi Lokal Itu hanya ada ECTS Aja Oke PWR Power Tapi kalau untuk versi JDM nya ada ECTS manual ECTS manual Ini Perpindahan giginya Yang saya baca Itu Dia akan lebih Merunut ya Satu Tapi pelan Begitu Oke Jadi perpindahan giginya Dari satu ke empat itu Dia akan Lebih pelan Berbeda dengan Satu lagi Mas Randy Kalau ECTS Ini posisinya disini ya Oke Di deket Tuas transmisi ya Nah itu Kalau yang Power Itu dia Berdasarkan RPM Ketika RPM Tertentu Dia pindah Pindah transmisi Oke Dia kalau Jaman Mobil sekarang Itu Driving mode Mungkin ya Yang satu Lebih agresif Kalau di Power Kalau yang Mau lebih Santai Lebih Manual Oke Siap Nah Banyak banget Perbedaannya Yang unik lagi Ini bagian Ada TV Ini Indash Ini Indash TV Ini tahun Di tahun ya Mas Ya Memang Periode correct Periode correct Tahun 98 Di Jepang Itu sudah Seperti ini Oke Nah tadi Saya sudah coba-coba Teman-teman Yang unik adalah Dalam posisi Seperti ini ya Dia mati ya Monitornya Head unitnya Tidak Layarnya itu Hanya cuman Bintik-bintik aja Hitam dan bintik-bintik Tapi Ketika digeser Dan diputer Gini ya Digeser Menuju ke arah Penumpang Samping Barulah Menyala ya Ini buat Safety Safety Kalau di Jepang Benar Apa namanya Safety nya Benar-benar Diperhatikan Jadi si Pengemudi Tidak boleh Ikutan nonton Tidak boleh Ikutan nonton Yang nonton Penumpang Penumpang aja Aduh Iya Iya Siap Nah Ngomongin Transmisi Disini kan Transmisinya Sudah Matic Ya Mas Tadi ceritanya Ini Sudah Konversi Ya Iya Betul Konversi Jadi awalnya Mobil ini Itu manual Mas Oke Terus kemudian Tugas terberat saya Adalah sebenarnya Mengkonversi ini Ke Matic Karena di Jepang itu Kebanyakan Transmisinya Matic Untuk Untuk yang Corona Absolute Oke Katanya ini Gak seng aja ya Maksudnya Ada ceritanya Gimana tuh ceritanya Singkat Jadi ceritanya Apa namanya Pas kita Pas kita mau balik Nama Tadinya ini Nama orang Nama saya Terus kemudian Saya Saya Rubah ke Nama orang tua Di Jakarta Itu salah cetak Mas Di STNK STNK nya ada kesalahan cetak Kesalahan cetaknya Harusnya manual Ya Automatic Oke Dari situlah Gara-garanya Gara-garanya Jadi nyaman Oke Oke Nah perubahan-perubahan ini Ada lagi mas Di bagian dashboard Wood panel Gimana Wood panel Wood panel itu Sebenarnya Kita bikin replikanya Karena yang asli itu Terbuat dari Stiker mas Oke Jadi menurut saya pribadi Kurang oke Kalau pakai stiker Stikernya memang Memang originil Original Toyota Tapi menurut saya Kurang asik Jadi Saya bikin Mencontoh Coraknya Patternnya Kita bikin yang replikanya Kita bikin replikanya Nah Di bagian kursi Penumpang depan Ada yang unik juga ya Ada tong sampah ya Mas Clean box Clean box ya Apalagi mas Yang menarik disini Clean box Terus kemudian Flare electric Flare electric ya Itu bawaan Jepang aja Iya Oke Apalagi mas Bagian Foot lamp Foot lamp Oke Ini kalau dinyalain Nah di belakang Foot lamp yang bawah Terus kemudian Ada rear fog lamp Rear fog lamp Belakang Nyala Terus kemudian ada Fock lamp Oke Ini gak ada nih Tombol-tombol ini tadinya Tadinya gak ada Ditutup Oke Nah Tadi kita ngomongin Air purifier ya Jadi tahun segitu Sudah ada Pembersih 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 Ini tombolnya ada disini ya Mas Ada auto Air purifier Ada high low Auto Off ya Sampingnya ada Pol Parking pole Untuk yang depan ya Oke Siap Nah ini untuk Konsol box nya Konsol box nya Jdm juga Jdm juga Terus Kemudian Ada versi Matic ya Jadi ada Pencetan disini Oke Keluar ya Terkenalnya Armrest Matic ya Armrest ya Siap Wah Siap Ini udah lengkap banget ya Ada termasuk ini ya Ya itu map light Map light nya ya Jadi kalau kita Mau baca Map jaman dulu kan Bukan google map ya Iya Map nya disini ya Di Raci Map beneran ya Map beneran Sunvisor Sunvisor jadi Mg Jadi Mg Ini juga Oh iya Udah basah kanji nya Iya Ini bagian ini Tempat nyimpen kacamata Jdm juga nih Lokal juga Sudah ada Sudah seperti ini Oh ini lokal ya Oke Siap Siap Wah ini lengkap Terus kesannya jadi Lebih mewah Ini makin nyaman aja nih Ini keluarga pasti suka ya Bawa ini Iya Alhamdulillah Siap Mas kita lihat bagian mesin ya Siap Oke Nah kita boleh lihat ya mas Siap Bagian mesinnya Diapain aja tuh mas Bagian mesinnya masih standar Masih standar Ini udah ada strutbarnya nih Iya strutbar Originalnya Yang untuk Code body ST191 Ini dapat Jdm juga Iya Ini standar Jdm Oke Ini teman-teman Mesinnya Terlihatnya sih Cukup Besar juga ya 2.000 cc 3sfe ya mas 3sfe mas 2.000 cc Oke Ini semua Original ya mas Terus Kalau misalkan wiring-wiringnya Yang kayak tadi tuh Mau ada air purifier Apalagi mas Itu narik Dari belakang tuh ya Iya Macem-macem ya Karena sebenarnya Mobil yang versi Indonesia itu Sudah diambil Ambil semua kan Untuk wiringnya Yang peralatan tadi Yang kita bahas di interior Jadi Saya punya bengkel khusus Untuk Untuk Apa Mengerjakan itu semua Jadi yang 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 paham Terus kemudian Yang Yang tahu Fungsinya Terus Fungsinya ya Itu Apa namanya Kita percayakan Di Mahkota Motor Di Depok Mahkota Motor Di Depok Dia spesialis Corona absolut Atau gimana Betul Kita berawal dari Teman Satu Grup Terus kemudian Mereka ya Sudah Sudah Familiar lah Dengan Belajar Semakin tahu ya Banyak Megang banyak Mobil jadi Semakin tahu ya Iya betul Karena Wiringnya cukup Banyak yang ditambahkan Banyak sekali Di tombol-tombol Terus juga Air purifier Dan kita harus Ngakalin juga Karena Saking banyaknya Elektrik Untuk Alternator Kita Apa namanya Ganti yang lebih besar Lebih besar lagi Ampernya kita gedein Pake yang 3SGTE Oke Jadi dia punya Kalau 3SGTE Alternatornya 90A 90A Apa namanya Aslinya itu 70A Oke Siap Siap Nah kan ini Sudah convert ke Matic Matic Maticnya Ketika ini Sudah pas di Ada proses overhaul Dan lain-lain Tidak banyak kendala Yang masih merubah dari Manual ke Matic Barangnya juga ada Ada Kalau untuk konversi Kita pake Transmisi yang ada Di Indonesia Terus kemudian Rewiring Semuanya Itu dikerjakan oleh Marko Otomotor juga Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Belum ada kendala Oke Nah teman-teman Seperti itu ya Tipsnya juga Dari Mas Daus nih Mas Daus Makasih ya Mas Sama-sama Mas Reddy Jadi terinspirasi nih Mudah-mudahan teman-teman Juga terinspirasi nih Memelihara Corona Absolute nih Kita tutup ya Mas ya Oke oke siap Wah siap Nah teman-teman Itu aja Liputan kali ini Tentang Corona Absolute Siapa tahu Jadi inspirasi ya Mas Mudah-mudahan Buat teman-teman ya Terus juga Mudah-mudahan Makin banyak lagi Yang bisa Kumpul-kumpul ya Pake Corona Absolute ya Saya berharap Karena kondisinya Banyak kan juga Ini mulai-mulai rame nih ya Mobil-mobil 90an ya Siapa tahu Corona Absolute nih Bisa masuk jadi Salah satu Mobil juga yang bisa Jadi koleksi Tapi Nyaman juga dikendarai ya Betul Oke Teman-teman AutoJadul Itu aja Liputan kali ini Kita juga punya Akun Instagram Di Ad AutoJadul Jangan lupa like Di komen Di subscribe Di channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!